Di sini kita akan menyelesaikan operasi hitung yang diberikan. Untuk bagian yang A ini, kalau kita lihat akan kita kerjakan dengan mengubah ke bentuk desimal terlebih dahulu. 67,5% ini per 100 dijadikan desimal, berarti ini dari satuannya kita kirikan atau kita mundurkan 2. Berarti komanya di sini ditambahkan dengan 0, maka bentuknya menjadi 0,675 ditambah di sini 0,5. 3 per 5 di sini kita kalikan 2 dengan 2, ini 3 per 5 menjadi 6 per 10, berarti 0,6. Berarti di sini dikurangin 0,6. Maka kita kalau operasikan 0,5 dikurangin 0,6 di sini menjadi minus 0,1. Jadi kalau 0,675, kita tuliskan saja di sini ya. 0,675 dikurangin dengan 0,1. Berarti ini dikurangin 1 menjadi 0,575. Nah, di sini saya perbaiki sedikit tulisannya, ini 5. Kemudian untuk bagian yang B-nya, 2, 1 per 3, min, min. Kalau min sama min menjadi plus, ini menjadi 2, 1 per 3 ditambah 3, 2 per 3 ditambah 9, setengah. Nah, ini bentuk pecahan campuran 2, 1 per 3 artinya 2 ditambah 1 per 3, kemudian ditambah 3 ditambah 2 per 3, ditambah 9, ditambah setengah. Maka kalau kita hitung di sini, 2 ditambah 3, 5 ditambah 9, berarti 14. Maka ini 14 ditambah, ini berarti 1 per 3 ditambah, 2 per 3 ditambah setengah. 1 per 3 ditambah 2 per 3 berarti 1. 14 ditambah 1 ditambah 1, ditambah setengah. Maka ini menjadi 14 ditambah 1, 15 setengah. Atau kalau kita jadikan desimal, ini menjadi 15,5. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.